Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim 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 Merah putih Pancasila Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 selamat menikmati 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 dari perintahnya karena permulaan segala perpisahan adalah pertentangan dan bertolak belakang dengan sehnya berarti iya tidak menepati torikohnya hubungan antara keduanya telah putus walaupun keduanya berkumpul dalam satu tanah barang siapa yang berburu kepada salah satu seh kemudian dalam hatinya ada konflik maka janji pertalian guru dan murid telah rusak ia wajib bertaubat ada pun yang dimaksud guru disini adalah ulama yang benar-benar menjalankan amanah Rasulullah SAW dan ingatlah pemimpin yang sempurna adalah pemimpin yang jiwanya bertauhid dan mempunyai rasa peduli menolong umat dan mengajak menuju menuju kepada Rabnya ingatlah kehancuran dunia adalah sebab perbuatan tangan manusia jadi makaulah yang ini masih berkaitan dengan tauhid nah kebetulan Alhamdulillah pada malam hari ini kita ada kesempatan untuk sedikit memahami hubungan guru dengan murid karena keilmuan tauhid itu nggak bisa instan ataupun otodidak saya pahami kembali belajar tentang tauhid itu tidak ada ceritanya karvedewi atau otodidak instan disitu ada guru mursyid kamil mukamil maka disini dihubungkan oleh guru kita dalam kitab bersama winya mengenai tentang betapa pentingnya menjaga hati seorang guru jadi pahami beda nih kalau kita berguru dengan orang-orang yang syariat mungkin ketika kita hormat takdim aja sudah cukup tapi ketika berguru dengan mursyid berguru dengan ahli-ahli Toriko maka tidak cukup hanya takdim tapi ada yang hal yang lebih penting adalah menjaga hatinya seorang guru jangan sampai tersakiti satu pertama itu terus kemudian subtansi yang lebih bisa menjadi kita pegangan dalam makolah ini adalah hubungan guru dan murid kalau guru ini guru mursyid letaknya ada dalam ala kotul kolbi yang disebut dengan Robito tadi dijelaskan kalau hatinya ini punya keyakinan dan cinta kepada guru walaupun kita bertempat jarak yang jauh jarang bertemu dengan guru yakin maka masih menjadimu murid hubungannya masih alakoh nyambung tapi sebaliknya walaupun si guru dengan murid ini seribuan tahun berada dalam satu bangunan tapi hatinya tidak alakoh tidak mahabbah tidak Robito kepada guru jangan harap dia menjadi muridnya nanti di akhirat secara otomatis wangkot wangkat ala kotul jadi akan terputus akan terputus hubungan guru dengan muridnya jadi catatan kita di sini ini berguru maka ada hal yang lebih penting yang harus kita kuatkan agar supaya kita ini bener-bener dipertanggungjawabkan di akhirat nanti karena kalau guru-guru mursyid mereka bertanggungjawab bukan hanya di dunia tapi di akhir di akhirat jangankan orang seperti kita yang ngaji seperti ini muridnya saya Abu Yazid al-Bustami orang berandalan bekas pembunuh semua dosa pernah dilakukan kemudian dia mahabbah kepada Abu Yazid al-Bustami belum sempat bertemu pas mau masuk ke pengajian Abu Yazid itu nggak berani dia takut melihat wajahnya tapi hatinya mahabbah ada Robito kepada Abu Yazid akhirnya dia punya inisiatif menyiapkan sandalnya ulama besar atau waliullah Abu Yazid al-Bustami kalau beliau pas keluar dari pengajian sandalnya sudah dirapikan oleh si orang penjahat ini yang mau bertobat ingin berguru cuman nggak berani singkat cerita si murid ini yang ingin berguru kepada Abu Yazid seorang wali kutub itu belum bertemu dengan Abu Yazid ajarnya tiba wafat dong setelah wafat dibizan dihisap wah ditulis catatannya buruk semua 99% dia catatannya ahli neraka ketika sama alikat mau dilemparkan berikan kepada hoprotun min hoprin niron jurang yang neraka yang ada di kuburan datang sandalnya itu sandal saya Abu Yazid yang dulu dia tata datang dia bersaksi dihadapan Malaikat saya bersaksi orang ini adalah orang salah satu murid yang kekasihnya Allah yaitu Abu Yazid kalau kamu nggak percaya pinta aja pertanggung jawaban kepada Abu Yazid dia bertanggung jawab atas keislaman keimanannya orang ini gitu kan kalau nggak percaya kamu kembali kepada Allah akhirnya Malaikat datang kepada Allah matur ada sosok apa namanya sandal yang menjelma bersaksi bahwa orang ini adalah orang soleh katanya punya guru dikatakan disebutkan sebuah Abu Yazid al-Bustami kemudian kata Allah sudah masukkan ke dalam surga orang itu karena dia adalah kekasihku artinya itu gambaran kalau alaqatul kolbi hubungan hatinya masih nyambung dengan guru Mursiid jangan khawatir kita masih akan diselamatkan oleh Allah nah itu pentingnya tentang tauhid yang dididik oleh guru akan lebih jelasnya akan disampaikan oleh guru kita Allah maksudnya Allah Sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah kita istiqomah Samawi memang kita ahli bahasa ahli nulis ahli tasawuf dan ahli tohid kita ini bangsa Indonesia letaknya Jawa tetapi kita harus ingat sejarahnya nenek moyang kita kita punya nenek moyang punya bapak dan ibu kalau tidak ada doa bapak dan ibu nggak mungkin sampai kepada kiai atau ulama betul atau tidak tetapi kuncinya hanya satu ibu-ibu bapak betul nggak doa restu dari bapak dengan ibu saya yakin pasti menyambung kepada kiai atau kepada ulama disebut ihdina syurata mustaqin karena apa kalau kita hidup di negeri Indonesia letaknya tanah jauh kalau kita betul-betul didalami persatuan dan kesatuan gotong royong karena nenek moyang ini hidupnya gotong royong betul nggak jadilah gendingan jadilah degung kenang pencah beraneka ragam karena budaya kalau tidak ada nenek moyang nggak mungkin ketemu dengan kiai betul atau tidak betul atau tidak gitu kita harus mengenal orang tua itu sampai 9 bulan loh kita ini dilahirkan oleh ibu apakah kasih sayang kepada ibu dengan bapak sebelum ke ulama ke ibu bapak dulu karena apa itu penting seorang kiai seorang ulama karena dikasih ilmu ya betul atau tidak ilmu tapi ngilmunya ngilmu apa lihat dulu lihat sanatnya ilmunya sanat kiainya betul nggak jangan seenak aja kita berguru betul nggak tanggung jawab nggak di dunia maupun di akhirat bismillahirrahmanirrahim surat langsung kelihatan karena apa jelas kalau kita di unik ini kok sekarang mungkin banyak ini undangan bukan undangan saya kok undangan Allah karena apa bangsa Indonesia ini bukan bahasa yang tidak hanya satu Bini Katungaika bersatu bertohid kalau tidak bertohid kita nggak nyamung kepada Pancasila betul nggak betul atau tidak Oh hanya satu ketuhanan yang mahasiswa jelek-jelek pun cucunya pahlawan saya karena apa penting kita ini kita biapun di Indonesia ini banyak ormas tapi saya ditopokkan nggak sombong saya di Bandung di Jawa Barat di Jakarta dimanapun itu saudara kita Bini Katungaika betul atau tidak yakin atau tidak nah kita teruskan perjuangan jangan penting ibu dan Bapak betul kita kembalikan kepada ibu dilahirkan sembilan bulan dibawa kemana-mana tanpa doa ibu dan Bapak nggak nyampe kepada kiai betul atau tidak ya jangan sembarangan jangan dulu ke kiai ke ibu Bapak dulu betul atau tidak betul atau tidak nah gitu ya betul nggak nah iya sudah ya itu ke ibu dulu ke Bapak baru ke kiai ya jangan oh kiai di ciuman segala oh di tolupi ibu Bapak dilangkahi wah dosanya bah kata malikat maut maha kali ini yang kali ini maafin badunya hmm begitu dicabutnya wah merih coba kalian kenalan dengan malikat maut ganteng mau nggak wah pada nggak mau kabur semua wah iya wah wah iya semua bakal mati sarku sarjana kuburan betul nggak betul kita harus ingat Eli bilang sekarang sadar kandarku sadar kukum kita ini dikasih sehat sekarang besok belum tentu makanya hati badan ruh harus bersatu sebelum kepada orang lain karena yang paling jahat yang paling rampung yang paling itu bukan wah begono segala ini loh hati nurani sudor dan gejai segala macam tetek buangnya ini hati nurani bahaya betul nggak hapus bila perlu ulama itu dibuasain semua seindonisa dibuasain itu baru ulama kalau bukan ulama mikir kata siapa kata rasulullah s.a.w. karena warisan dari rasulullah betul nggak betul kalau ulama sekadar tau kitab tau ngaji quran wah enak tau jawabnya nanti ke huruf itu dari alif sampai ke amsah iya seorang ulama seorang ulama bila tahu nalokan nyawa ini tumbahnya pancasila nah itu ulama kalau bukan ulama pikir betul atau tidak lihat lihat cenggawawi ke Hasan cenggawawi cenggawawi semua ulama nusantara sekarang penerusnya mana buktikan ayo buktikan nggak mahluk saya ini ada di jawa timur jauh-jauh dari panten diam di jawa timur bukakan matanya saya berjuang dari tahun 75 sampai menyelesaikan PBNU jalan kaki nyeker ini baru jadi NU yang sombong coba bersatu sekarang teruskan perjuangan ulama tuntunan ulama itu bukan jadi tontonan amsau paling depan bangsa paling depan buktikan kebangsaannya bersatulah jangan jadi pengikut lihat wajah silam gak mahluklah perjuangan ulama-ulama betul atau tidak betul atau tidak semangatlah sekarang alhamdulillah 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 merkeka 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 nah gitu waktu kita ini apa hidup dalam dunia hidup di nusantara hidup di indonesia hidup di tanah jawa tapi jadi perkolo hati nurani bangkitlah sekarang bukan nggak mahluk oleh seorang hil nggak mahluk oleh asa masari nggak mahluk lelah gabas kirebon nggak mahluk kita situ pondok hayo sekarang mau jadi apa sekarang ini Indonesia mau dibawa kemana tuntunan jadi tontonan Saya bukan berpolitik lain Bukan Tapi saya kasih sayang Demi negara Demi umat Demi rakyat Demi semua yang ada di negeri kita Yaitu Indonesia Bertahir atau tidak Bertahir atau tidak Ngaji semua segala macam Dikajikan Mana buktinya Bila perlu seorang ulama ditiratati Dipuasai Gitu baru pulang Ini saya buka Quran Ini baca ya Ini Ini hadisnya Ini Ini Mana lagi Sini Ini Tadok saya Buat apa hidup di alam dunia Hanya jadi Pengecut semua Lebih baik Jadi Naruhkan nyawa untuk Pancasila Siap atau tidak Siap 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 155 Yang artinya Dan Musa Dan Musa Di antara di antara kami Di antara kami Itu hanyalah cobaan dari engkau Engkau sesatkan dengan cobaan itu Siapa yang engkau kehendaki Dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki Engkau lah yang memimpin kami Maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan engkau lah pemberi ampun yang sebaik-baiknya Salatullah Ini doanya Nabi Musa untuk umatnya Ini tentang Nabi Musa Jadi kalau kita tidak bertohid Negara atau dekatan dunia Bisa hancur Jadi ini bahasanya Nabi Musa Bahasanya bahasa Surian Kitabnya Bismillahirrahmanirrahim Karena kita ini kalau tidak merendung kepada Allah Negara atau ini bisa hancur dunia ini Kenapa? Ya seorang Nabi Seorang petunjuk Seorang kekasihnya Allah Harus tanggung jawab Kepada umatnya Kepada alamnya Kalau enggak tanggung jawab ya Kabur Betul enggak? Seperti sekarang di Indonesia ada Corona Ulama tanggung jawab atau tidak? Harus tanggung jawab Kalau bisa dipuasain Karena apa? Gimana caranya Indonesia menjadi sehat Betul atau tidak? Sehat jasmani Sehat rohani Karena apa? Enggak ada lagi Mari kita sama-sama Dari Sambang sampai Merauke Dari agama manapun Doa bersama Betul atau tidak? Hilang itu penyakit Betul atau tidak? Kan sama juga Membantu pemerintah Betul atau tidak? Lepasalah Muhammad Coba sekarang Coba sekarang Orang Indonesia dari Sambang sampai Merauke Berdoa sesuai dengan agama masing-masing Agar semua penyakit yang ada di negeri kita Yaitu Indonesia Menjadi Indonesia sehat Indonesia sempurna Coba doa bersama Coba doa bersama Coba doa bersama Tiap rumah Atau tiap musyola Gereja Lintas agama Semua berdoa Coba Tangi sekarang Bangun sekarang Betul atau tidak? Betul atau tidak? Karena kita ini punya Allah Punya Tuhan Nah sekarang Tokoh-tokoh agama Ulama Mari kita bersama Doa bersama Agar di Indonesia itu Tidak ada penyakit Jasmani dan Rohani Betul atau tidak? Betul Sadarlah sekarang Tiap agama manapun Doa bersama Saya yakin Penyakit itu hilang Betul atau tidak? Betul Betul atau tidak? Betul Sekolah Bangkit kembali Ekonomi Jalan kembali Betul atau tidak? Betul Kasian Terus-terus begini Bukan demo saya Berdoa bersama Membantu pemerintah Betul atau tidak? Betul Betul atau tidak? Oh Itu Bukan latut nakuti Tidak Bukan saya pengen tenor Tidak Mari kita doa bersama Mudah-mudahan Indonesia sehat Jasmani dan Rohani Coba ulama Toko-toko agama Litas agama Doa bersama Saya yakin Penyakit hilang Betul atau tidak? Betul Betul atau tidak? Betul Betul Mungkin rumah sakit Doa bersama Dimanapun Doa bersama Sudah hilang Jadi Kur'an itu Jangan sampai jadi Kur'an Kering Ijil Kering Semua Bacaan yang Kering Kenapa? Tidak ada yang Membacanya Tidak ada yang Mendoa Jadi Kering Betul atau tidak? Tapi kalau Kur'an Basah Pasti Dibaca Kalau Kur'an Berjalan Pasti Dijalankan Betul atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim 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 Nah kita sadarlah Sekarang Makanya Kata Nabi Musa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Betul atau tidak? Betul 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 Yang ada di Tanah Jawi Yang ada di Indonesia Maupun Dimana Lintas agama Doa bersama Demo Betul 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 Alhamdulillah Muhammad Di Indonesia Alhamdulillahirrahim Terikuh Dimana Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Dimanapun Coba Doa Semua Mungkin Penyakit hilang Betul Betul Sama Membantu Pemerintah Gebetan 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 Mau atau tidak Abis sholat Dukur Asar Madrib Isha Subuh Pengen bersih Wudhu dulu Pengen bersih Sekali Mandi Betul atau tidak Gampang kok Rasulullah Sudah ngajarkan Gebetan Gebetan Bismillahirrahim 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 Yakin 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 Adanya Rasulullah Bismillahirrahim 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 Yakin Adanya Pancasila Perjuangkan Itu Pancasila Gebetan Gebetan Mereka Doangkan itu Negeri kita Indonesia Pancasila Merah putih NKRI Kenapa Di dalamnya Perlu Kita didoangkan Kenapa Disitu Suku-suku budaya Ulama Toko-toko Angkama Kita perlu Didoangkan Bangsa negara Indonesia Berpohidah Betul atau Tidak Betul atau Tidak Betul 17 Kemudian Ayat 46 Sama Ayat 13 Bismillahirrahim Bismillahirrahim Waqala Ba'aduhum An-Mujahid Sebagian Ulama Muhadis Dari Mujahid Berkata Rabbul Masyriq Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Tuhan Yang Mengurus Gua Buktimun Warabul Magribain Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mengatur Yang Mengurus Dua Bukum Barat Maksudnya Dua Bukum Dalam Kalimat Atau Dalam Ayat Tersebut Itu Lisham Sivishita Imasyriq Wa Masyikun Biswa Baik Itu Dalam Keadaan Waktu Semih Ataupun Waktu Waktu Kalau Jawa Itu Mesin Hujan Terus Kemudian Ayat Yang Selanjutnya Kepada Makhlum Kemudian Kenapa Engkau Dari Manusia Atau Jinn Seringkali Mengkukuri Nikmat Tersebut Kemudian Pada Ayat 46 Nya Ini Berkaitan Dengan Orang Yang Beriman Jadi Orang Yang Beriman Itu Betul Betul Punya Rasa Takut Kepada Allah Artinya Disitu Yang Mobil Maksiyah Sehingga Rasa Takut Kepada Allah Dia Bisa Menjaga Dirinya Dari Maksiyah Kemudian Orang Yang Beriman Tersebut Selalu Berdikir Kepada Allah Dan Meninggalkan Dari Perbuatan Maksiyah Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Kitab Yang Dibuka Sama Abah Yang Ketiganya Adalah Kitab Risalatul Kusyairiyah Jadi Induknya Tasawuf Yang Dikarang Oleh Al-Imam Kusyairi Bab Zikri Bab Yang Menjelaskan Tentang Zikir Qalallahu Ta'ala Alladzina Yadkurun Allah Qiyaman Wa Qa'udan Wa'ala Junhubihim Surat Al-Imran Ayat 191 Jadi Ayat ini Pada Ayat 190-nya Itu Menjelaskan Tentang Ulul Al-Bab Ulul Al-Bab Secara Arti Kalau kita Lihat Terjemahnya Menteri Agama Karena Terjemah Menteri Agama Itu Terjemah Setandar Jadi Kalau bagi Para Santri Para Kiyai Tidak Cukup Untuk Mengartikan Terjemah Dari Menteri Agama Itu Disitu Kalau kita Lihat Dari Beberapa Terjemah Itu Ulul Al-Bab Diartikan Orang-orang Yang Berakal Tapi Kalau Bagi Para Kiyai Para Santri Yang Memang Mengkaji Betul Ilmu Tafsir Sebenarnya Ulul Al-Bab Itu Bukan Hanya Berakal Jadi Akalnya Itu Bersih Akhirnya Cernih Itu Ulul Al-Bab Jadi Yang Dikatakan Al-Quran Surat Ini Sebenarnya Adalah Tanda Tanda Orang Ulul Al-Bab Jadi Ulul Al-Bab Itu Siapa Orang Yang Akalnya Sehat Hatinya Cernih Itu Maka Dalam Ayat Selanjutnya Ayat 191 Dijelaskan Jadi Ulul Al-Bab Orang Yang Akalnya Sehat Hatinya Juga Bersih Cernih Dia Adalah Orang Yang Mengingat Allah Baik Dalam Keadaan Berdiri Baik Dalam Keadaan Duduk Baik Dalam Keadaan Berbari Berarti Pikul Ahyan Jadi Dikirnya Itu Tidak Hanya Duduk Setelah Sholat Saja Dimanapun Berada Dalam Keadaan Apapun Dia Selalu Mengingat Allah Kemudian Dan Selalu Merenungkan Tanda-tanda Kebesaran Allah Itu Yang Mendapatkan Predikat Ulul Al-Al-Bab Beliau Imam Husadi Pernah Mendengar Perkataan Syek Syek Abdul Rahman Syek Abdul Rahman Ini Pernah Bertanya Kepada Gurunya Beliau Gurunya Imam Puseri Itu Kan Abu Al-Dakob Guru Besar Yang Mengusulkannya Beliau Pernah Bertanya Adikru Atam Amir Fikru Jadi Syek Abdul Rahman Ini Bertanya Kepada Syek Abu Al-Dakob Sebenarnya Dikir Dengan Tafakur Karena Ayat Ini Menjahkan Kekuatan Dikir Dan Tafakur Yang Dimiliki Oleh Seseorang Dikir Dengan Tafakur Itu Lebih Sempurna Mana Kemudian Beliau Menjawab Syek Abu Ali Ad-Dakob Itu Beliau Mengatakan Menurut Saya Dikir Itu Lebih Sempurna Daripada Tafakur Terus Kemudian Wasamiatu Al-Ustadz Abu Ali Ad-Dakob Bahkan Gurunya Imam Husadi Itu Beliau Pernah Memerikinkan Syair Mengenai Tentang Betapa Hebatnya Dikir Yang Dirasakan Tidak Ada Satupun Yang Bisa Aku Ingat Melainkan Mengingat Muya Allah Yang Bisa Menggoncahkan Batinku Artinya Dengan Ingatnya Kepada Itu Dia Bisa Goncang Artinya Merasa Dunia Itu Betul Bisa Dikuasai Oleh Dia Nah Selain Dasar Yang Goncang Hati Rahasiaku Atau Lut Kemudian Ruku Itu Selalu Bergetar Ketika Mengingat Allah Sehingga Beliau Kalau Berdikir Hatta Ke An Rukiban Minka Seakan Akan Allah Itu Lebih Dekat Dengannya Bahkan Kehebatannya Dengan Dikir Itu Beliau Pernah Mendengarkan Hatif Hatif Itu Suara Tanpa Rupa Tapi Bukan Jin Karena jibril ini mengkabarkan kepada Rasulullah atas perintah Allah untuk memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa dari semua umat-umat Nabi terdahulu dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semuanya diberikan ada satu yang tidak diberikan kecuali hanya kepada umat Muhammad kemudian Rasulullah bertanya apa yang tidak diberikan kepada umat lain tapi diberikan kepada umatku Wahid Jibril kemudian Allah mewahyukan ayat Al-Quran yang artinya berdikirlah ingatlah kepadaku maka aku akan mengingatmu yakni adzikru jadi amalan dikir ini adalah satu-satunya yang langsung diijazakan pada hakikinya melalui mereka jibril dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita semua yang menjadi pembeda umat-umat lainnya sholakallahul adzim kalau kalau Bismillahirrahmanirrahim Ayyadzaki Al-Quran suratul yasin surat yasin ayat 17 hubungannya ditambah ayat 17 sama 18 ya tentang salah satu sahibu yasin atau yang namanya Asyik Najar atau Habib An-Najar Bismillahirrahmanirrahim Mereka bertanya sesungguhnya kami akan menyiksamu jika kamu tidak berhenti untuk memberingatkan atau menakut-takuti kami maka akan aku rajam dan akan aku siksa dengan siksa yang sangat pedih jadi ceritanya ayat ini di zaman Nabi Isa kaum Hawari karena umatnya Nabi Isa itu sahabat Hawari ada kerajaan namanya itu kerajaan di daerah Antokya Al-Antokya itu Yunani kalau sekarang disitu ada raja yang namanya Abtol Khes Raja Abtol Khes itu adalah raja yang zolim pada waktu itu kemudian Nabi Isa memerintahkan dua sahabatnya untuk menyeru kerajaan Antokya itu yang dipimpin oleh Raja Abtol Khes karena dia agamanya ada sebagian ulama yang mengatakan majusi ada sebagian ulama memang nasrani kemudian ada dua sahabat dari kaum Hawari itu yang disebut dalam kitab dalam kitab Hamam Azjada itu adalah Sodik Masdub dengan nama kinayahnya Nah Sodik Masdub ini salah satu murid ibarat sahabatnya Nabi Isa yang diperintahkan untuk siar di negeri Antokya kemudian ketika siar di negeri Antokya karena pemimpinnya zolim kedatangan dua sosok utusannya Nabi Isa ini bukan disambut justru mendapatkan saat ini kalau kita ini panjang intinya ayat ini adalah ayat menolakan dari kaum-kaum Antokya kaum yang sekarang mayunani pada waktu itu yang dipimpin oleh Raja Abtol Khes artinya mereka ketika dua utusan itu istilahnya terus mengajak untuk berpindah agama meninggalkan agama naik moyangnya secara otomatis dia akan menyiksa utusan Nabi Isa itu bahkan diceritakan dari dua utusan yang diutus karena dia dipenjara dua utusan itu disiksa itu ada utusan yang ketiga namanya Samun al-Ghozi masih sahabat Nabi Isa Samun al-Ghozi ini yang terakhir diperintahkan oleh Nabi Isa yang bisa menghabisi Antokya kerajaan yang kuat tersebut jadi panjang ceritanya intinya adalah penolakan dari istilahnya kaum-kaum Antokya kepada kaum Hawari santrinya Nabi Isa yang diutus untuk kembali ke jalan Allah salah satunya adalah Sonic Masdug dan Samun al-Ghozi Mungkin para para kiai usbirso lah ngerti sejarah itu panjang soalnya surat Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim emang kalau kita sejarah para Nabi para sahabat para wali ini sejarahnya kita sekarang yang perlu betul nggak tuntunan jadi tontonan Hai kenapa kita harus sadar sekarang bahwa kita ini dikasih pemeran jadi nafsu betul atau tidak tadinya semangat jadi malas karena apa ya itu tadi kita tidak sadar bahwa kita ini dijajah dengan kenafsuan Hai coba Eling mangka Eling Eling sekarang sadar mudah-mudahan Allah membukakan Allah kalau sejarah para Nabi para sahabat para wali nah sejarah kita kapan mau diteruskan tuntunan ulama aja tuntunan ulama dulu ya Nenek moyang kita sejarah Nenek moyang kita jangan ditinggalkan betul atau tidak kalau kita makan puhum ya puhum nggak usah aneh-aneh betul nggak nggak mungkin puhum jadi lombok ya puhum betul nggak nggak usah aneh-aneh negeri Indonesia ini wah negeri luar biasa kenapa karena kita sudah keliling kenapa saya dari jauh-jauh dari Jawa Barat datang ke Jawa Timur ada di Himalang awalnya di Surabaya waduh ternyata tanah Indonesia itu luas luar biasa betul atau tidak Betul Kerajaannya unamanya tokohnya wis beraneka ragam tanah jawi kapan meneruskan Gendingan ya tayuban semua yang budaya-budaya misalkara kapan mau diteruskan lagi betul atau tidak sadar sekarang masa diambil oleh negara lain negara Indonesia itu kaya raya betul atau tidak penyakit semua coba kalau kita sekarang banyak penyakit ya heboh penyakit gampang cipuan gaun cipuan tahu nggak masa tiap hari dilangkahi air angkret dari utar ditaruh di rumah cipuan hanya dilangkapi gampang gampang coba RT RW Rurah camat naruh disitu dimana masyarakat atau rakyat membutuhkan tinggal metik rebus betul atau tidak sehat alang-alang besar oh banyak tanah jauhi Indonesia itu sukur makmur betul atau tidak penyakit hilang cipuan bukan iklan bukan betul nggak bukan iklan ini di sawah-sawah banyak ini betul nggak oh ini tanaman yang paling bagus taruh di rumah cipuan dilangkahi wah dianggap angin lalu ternyata itu obat luar biasa betul atau tidak penyakit korona koroni koronakan karena hilang betul atau tidak orang jauh orang misantara obatnya banyak sekali betul atau tidak coba melik-selan melik-melik-melik-melik coba para alim ulama kasih tahu boleh dimasker boleh tapi hati jangan dimasker berikutnya mengisi kepada Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah penyakit ilang ilang ya Allah haha Gusti Allah nggak disenangi oleh umatnya goblok gitu goblok nggak goblok gitu ini boleh dimasker bagus untuk kesehatan karena bajak debu jangan lupa hatinya harus dikasih coba ini penyakit takut penyakit Allah ditanggungi coba Gusti Allah sebut nama Allah hilang itu penyakit takut sama Allah enggak takut sama Allah Allah itu harus diikir biar mikir enak mau tidur bacaan anak-anak sini sholat malam terus baca kunan itu wajib didoalkan semua kalau enggak mau jangan monok diunik saya yang ngasih makan kok kalau kita ponok hanya bayang nggak usah bikin ponok kata siapa kata Rasulullah bukan kata Allah kata saya bukan kata Rasulullah betul atau tidak betul atau tidak berarti tidak percaya kepada yasin bukan saya ngajak bukan ulama-ulama dulu gratis total kok silahkan saya mau dimarahi sama aja memarahi Gusti Allah dan Rasulullah betul-betul kita mudah-mudahan Indonesia siap porno pesantinnya gratis total Allah wujud selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah ketika Allah sepod Alhamdulillah semua luar biasa karena Rasulullah pun ngasih ilmu gratis loh masa ngaji Quran ngaji fikir atau ngaji kitab-kitab gini harganya mahal saya ngaji dikubur hidup ini dulu Aduh 40 hari Aduh musyafir 40 tahun ngaji pengen aku kirain ngaji Gus mikir bus harus jelas sekarang kamu marah ke saya nggak apa-apa saya juga bisa marah kepada gratis ini bisa bahasa Jawa nggak dalam bisa jadi dalam bisa istilahnya diwala gugat diwala gugat kalau bahasa jowonya ngomong-ngomong tahun-tahun koronama nggak ada yang kerja lu masih kelakaran iya masa saya harus nanggung setunya aduh bukan tukang kulumpuk saya ini cobalah bantu itu negara bantu itu ulama bantu masyarakat bantu semua rakyat Umaroh dibantu bersama lewat apa doa betul atau tidak gampang jadi namanya tuh paling depan disebut pamontan dengan pamontan bagus gratis 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 semangat Gendin ini namanya Gus Gendin makanya berjalan jangan sampai gratisan-gratisan makanya kalau kalau kita senang Gendinan lihat juga ngomong-ngomong gratis ngomong-ngomong apa artinya Indonesia bisa kembali ke untuk gratis bata ngomong-ngomong gratis saya di demo yang mau demo ya Qur'an yang mau di demo ya hadis taksir kita kalau bayar emang elmu bisa kaya rakyat betul gak wah senang shalat udah harus bayar eh shalat bayar buku rasar madri bisa subuh bayar semua bayar gimana nih kacau eh mudah-mudahan baruka selamat dunia insya Allah mudah-mudahan Indonesia sehat corona hilang bikin Allah yang ada betul gak bersatuan dan kesatuan mudah-mudahan bersatu bineka tunga ikat Pancasila merah putih al-fatiha Widz Bismillahirrahmanirrahim Lord Wadah amin Allah Wa 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 Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh